Intro Cikampek 12, silahkan Bapak Assalamualaikum Pak Ustad Waalaikumsalam Ini saya mau nanyakan masalah patwa MUI Dari Cikampek siapa? Binaan Ekamas Pak Ya Mau menanyakan patwa MUI Saya dengar MUI mengharamkan memberi pengemis Pak Seandainya kalau pengemis tersebut orangnya cacat gitu Pak Terus mempunyai sesuatu penyakit yang tidak bisa bekerja Apakah masih tetap haram gitu Pak hukumnya Pak Yang kedua mengenai santet Pak Tadi udah dibicarakan sama Pak Ustad Istri saya mempunyai seorang kakak Pak Beliau sangat percaya sama santet Dan yakin Terus istri saya nasihatin Pak Pak Ustad nasihatin sama saudaranya itu Bahwa jangan percaya santet Tapi tetap kakaknya itu yakin banget sampai ngotot gitu Akhirnya istri saya itu ambil keputusan terakhir Dengan menantang santet tersebut Pak Ustad Kan Islam menganjurkan tidak boleh takabur dan sombong ya Pak Ustad Apakah itu termasuk sombong dan takabur enggak Pak Ustad Yang mana Yang nantang santet itu Pak Saya tadi Nah istri saya Pak Ini udah lama saya mau bertanya Pak Nah yang ketiga pertanyaan tentang jin ini Pak Kata orang itu Ada jin islam dan jin kafir Nah jin islam itu bagaimana cara beribadahnya Pak Ustad Dan jin yang mendengarkan keterangan Rasulullah Setelah mendengarkan Rasulullah Kemudian pulang ke kelompoknya Itu hadis ya Pak Ustad Kemudian pulang ke kelompoknya Jin tersebut Dia menerangkan tentang islam Mohon diterangkan tentang jin Pak Ustad Juga ini ya Apa perbedaan jin setan dan iblis Pak Ustad Sekian pertanyaan dari saya Pak Ustad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama mengenai fatwa MUI Mengharamkan memberi pengemis Itu tanya aja kepada MUI sana Ya Lawu memberi kok diharamkan itu gimana Pengemis Nah pengemis itu memang orang yang suka minta-minta kok Orang minta-minta Boleh kamu beri, boleh tidak Itu kan Mengenai meminta Haram itu gimana Haramnya dimana Apalagi kalau pengemisnya tadi yang kamu katakan Orang cacat gak Kalau dia gak minta Gak ada yang memberi Gak ada Kalau di negeri islam Berlaku hukum islam Tidak ada pengemis Ya Gak ada pengemis Karena pengemis itu orang gak punya Orang yang gak punya itu diberi Diopeni dari baitul mal Diopeni oleh negara Diopeni dari baitul mal Tidak boleh mengemis Dia orang miskin yang punya hak Menerima zakat Orang islam wajib mengeluarkan zakat Maka zakat tadilah antara lain Diberikan kepada orang pengemis Yang karena fakir miskin tadi Nah gitu Sekarang kalau Mengemis Diharamkan Memberi Semua tidak memberilah Nanti pengemis-kemis Yang mau pengen isi apa Nanti kalau memang dia orang Yang kamu tanyakan tadi Cacat Gwis itu wasisan Rasa kerja Apa ben mati Baik Rasa dikai bentang mati Genta nek pengemis Apa gitu Nah maka Tanyakan aja pada masjid sulam Alasan mengharamkannya apa Uang itu tidak Cacat Ya Nggak Nggak cacat Sehat Itu pun Mengintar kepada kamu Kamu beri Itu kan Nggak dosa Memenai Misalnya kamu ikhlas Ya Perkara itu nanti Dapat pahala apa tidak Itu urusan Allah nanti Jadi memberi Tidak Tidak dilarang lah Tidak haram Bahwa kalau haram Harus ada dasar Pengharamannya apa Ya Kalau istilah nantang Santet tadi Bukan ke sombong Bukte Nah gitu Maksudnya itu Kalau masmu ngotot Santet Ya neng tenan Ya coba neng Seke aku santet Neng kena tenan Oh iya berarti Ada Nah neng Ternyata Tidak bisa Kok tetap Percaya Tidak bisa Gitu kok Nah Terus dasar Percayanya apa Maka itu Seperti tadi Juga Ini dukun-dukun Yang sudah sadar Ini dulu kan Dia begitu Ya Katanya santet orang Saya dari jarak jauh Dimasuki Dambundel Di apa Bukte Sekarang Dambundel Ini tadi Kok Dimasukkan Di telur Dimasukkan katanya AIM kemarin Yang Tanya itu Kas perampok Gitu ya Nanti itu Telur itu Diisi dulu Terakhir itu Nanti ditutup Lubangnya lagi Gitu loh Dia pengalaman itu Ya Maka di Kalau orang Yakin Adanya santet Ya Terus yang tidak yakin Nanti mempercayai Tidak ada Kalau memang ada Suruh nyantet saya Itu bukan sombong Itu Bukte Neneng Gitu loh Kalau ada Bukte Neneng Kalau nanti Kamu bisa nyantet Saya kena tenan Oh berarti Ada Gitu loh Ngomong santet-santet Itu biasanya Saya ngomong dukun Gitu loh Dukun Maka kalau sakit Jangan berubat ke dukun Berubat ke Dokter Ke ahlinya Bapak Nabi mengatakan Ida wujital amru Ila gairi ahlihi Fanta diri sa'ah Kalau sesuatu Urusan itu dipegang Orang yang bukan ahlinya Ya tunggu ke rusakannya Ya tak Lalu Suakit panas Deleming-deleming Dibawa ke dukun Wah ini ketempelan Padahal tipes Ketempelan Ketempelan Sekarang ketempelan Bok ya diambil Ngen di nempel Kamu tahu Kata ketempelan Ternyata tahu berarti Nempelnya Ngen diambillah dia Buang ngen di nempel Ada lagi Wah ini kena santet ini Ngomong-ngomong gitu Maka berubat kepada ahlinya Nggak akan tertipu Sekarang perbedaan Apa Jane itu ada yang Kafir apa Ada yang Islam Memang Allah ciptakan Jane dan manusia Untuk beribadah Allah ciptakan Jane dan manusia Itu untuk beribadah Berarti Jane ini ya sama manusia Ada yang mau beribadah Ada yang tidak Lalu ini ibadah Ibadahnya Jane piye Gimana ibadahnya Jane Urusannya Ibadah Menung sowai Kamu sebagai manusia Berusaha lah Beribadah yang benar Ibadah manusia aja Belum tentu Benar Ngurus ibadahnya Jane Kita tidak disuruh Ngurus ibadahnya Jane Kamu sebagai manusia Beribadah lah Yang benar Cara beribadah yang benar Itu bagaimana Ikuti Lakotkan Alakum Fi Rasulillah Uswatun Hasanah Uswah Hasanah Bagi manusia Beribadah itu Rasulullah Nanti kalau kamu tanya Begitu Nanti ditanya lagi Kalau begitu Jane itu apa Ya sholat Ya sholat Wudhunya gimana Katanya Jane itu makhluk Halus Kalau wudhu Nganggu air apa Nah gitu Nah Rasulullah itu Diutus Wama arsalnaka Ilaka Fatalinnas Rasulullah Muhammad S.A.W. Diutus Genap manusia Kalau jenis Terus Nabi ini Apa Nah kan berkembang terus Pertanyaannya Lu rasa Mbak urusi Jin Ya Urusi manusia Saja Yang jelas Allah mengatakan Jin itu Ya ada jenis setan Ya Allah Kalau mengatakan Setan itu Yang berbuat Jin Kita minta Perlindungan dari Allah Minal Jin Nati Wanas Dari setan Yang wujudnya Jin atau Manusia Ya Yang wujudnya Manusia Setan yang Mengajak orang Berbuat jelek Itu setan Wujudnya Manusia Ya Kalau bisikan Bisikan Yang tidak Terasa Mengajak Berbuat Jelek Itu bisikan Bisikan Setan Yang berbuat Jin Tadi Nah Jin itu Apa ada Ada Tidak Ada Ada Namanya Surat Surat Jin Dalam Quran Ada Namanya Surat Jin Kalau itu Dimasukkan Suatu Yang Goib Serasa Dirembuk Yang Paling Tahu Yang Goib Itu Siapa Allah Kita Tidak Beritahu Ibadahnya Jin Tahu Jin Tidak Tahu Kita Ngurusi Manusia Sajalah Jain Mana Bantu Toma Yang Nginti Barang Manggon Yang Nginti Tidak Tahu Kita